Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaat di Korintus, Pasal 16. Bantuan untuk Saudara Seiman Sekarang aku menulis tentang pengumpulan uang untuk umat Allah. Lakukanlah hal yang sama seperti yang kuperintahkan kepada Jemaat-Jemaat di Galatia. Setiap hari minggu, hendaklah kamu masing-masing menabung uang seberapa yang dapat kamu hemat sesuai dengan yang kamu beroleh. Dan simpanlah itu pada suatu tempat sehingga kamu tidak perlu mengumpulkan uang setelah aku datang. Apabila aku datang, aku akan mengirim beberapa orang untuk mengambil pemberianmu untuk Yerusalem. Yang kamu setujui untuk pergi. Aku akan mengutusnya dengan surat pengantar. Jika lebih baik, aku juga pergi. Mereka akan pergi bersama aku. Rencana Paulus Aku merencanakan untuk pergi lewat Makedonia. Jadi aku akan mengunjungi kamu sesudah aku di Makedonia. Mungkin aku akan tinggal bersama kamu beberapa waktu. Aku dapat tinggal selama semusim dingin supaya kamu dapat menolong aku dalam perjalanan. Kemana pun aku pergi. Aku tidak mau mengunjungimu hanya sepintas lalu. Sebab aku harus pergi ke tempat lain. Aku berharap dapat tinggal lebih lama bersama kamu jika Tuhan mengizinkan. Tetapi aku akan tinggal di Ephesus sampai Pentecostal. Aku tinggal di sana sebab ada kesempatan baik bagiku untuk pekerjaan besar dan penting yang diberikan kepadaku sekarang. Dan banyak orang yang menentang pekerjaan itu. Bila Timotius mengunjungi kamu, usahakan membuatnya merasa senang tinggal bersamamu. Ia bekerja untuk Tuhan seperti aku. Jadi, kamu tidak boleh menolaknya. Bantulah dia dalam perjalanannya dengan berkat yang ada padamu. Sehingga ia dapat kembali kepadaku. Aku mengharapkannya kembali bersama saudara-saudara seiman lainnya. Sekarang tentang saudara kita, Apolos. Aku telah mendesaknya untuk mengunjungi kamu bersama saudara-saudara yang lain. Tetapi ia tidak yakin dapat pergi sekarang. Jika ia mempunyai kesempatan, tentu kamu akan dikunjunginya. Paulus mengakhiri suratnya. Waspadalah. Tetaplah teguh dalam iman. Beranilah. Dan tetaplah kuat. Lakukan segala sesuatu dalam kasih. Kamu tahu bahwa Stefanas dan keluarganya adalah orang percaya yang pertama di Ahaya. Mereka memberikan dirinya untuk melayani umat Allah. Aku meminta kepada kamu, saudara-saudara, untuk mengikuti pimpinan orang seperti itu dan orang lain yang bekerja sama dan melayani bersama mereka. Aku bergembira atas kedatangan Stefanas, Fortunatus, dan Achaikus. Kamu tidak berada di sini. Tetapi mereka menggantikan kehadiranmu. Mereka telah menyegarkan rohku dan rohmu. Kamu harus menghargai orang seperti itu. Jemaat-jemaat di Asia menyampaikan salam kepada kamu. Aku ilah dan kriskilah menyampaikan salam kepadamu dalam Tuhan. Juga jemaat yang berkumpul di rumah mereka menyampaikan salam kepadamu. Semua saudara seiman di sini menyampaikan salam kepadamu. Bersalam-salamlah dengan jiung kudus bila kamu bertemu. Aku, Paulus, menulis salam ini dengan tanganku sendiri. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Datanglah, ya Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberikan berkat kepadamu. Kasihku bersama kamu semua dalam Kristus Yesus. Kasihku bersama kamu semua dalam Kristus Yesus. Terima kasih.